Presiden Jokowi diminta turun tangan, panggil KSAD Dudung yang beri perintah kejam Effendi Simbolon. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komis 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para Kepala Stam. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau rakar karena ada Menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKL tahun 2023. Kau Effendi Simbolon, saya prajurit TNI tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan, TNI seperti ormas, dan TNI sudah tidak kompak. Ingat Effendi Simbolon, TNI masih kompak, TNI masih solid sampai saat ini. Kau telah mempermalukan pimpinan kami, atasan kami. Bapak Panglima dan Bapak Kasad di depan umum, seolah-olah kau yang paling hebat. Itu sama saja kau mempermalukan seluruh prajurit TNI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Menangas, dari Pulau Rote hingga Merotai. Kau telah mempermalukan. Kami seluruh prajurit TNI menunggu permintaan maaf secara terbuka dari kau Effendi Simbolon. Kami menunggu. Jika tidak, kami akan mencuri kamu dimanapun kamu berada. Jangan dibesarkan-besarkan. Dulu mungkin jauh Pak Hadi dengan Pak Andika ada perbedaan. Tidak apa-apa, itu dinamika. Tapi jangan dibesarkan-besarkan. TNI itu tetap solid, tidak ada masalah kita. Terima kasih. Presiden Jokowi Dodo diminta turun tangan memanggil KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman terkait perintah untuk menyingkapi pernyataan Agus. Untuk menyingkapi pernyataan anggota Komisi 1 DPR Fendi Simbolon, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjelaskan Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI dapat mempertanyakan maksud dari perintah Jenderal Dudung kepada para prajurit TNI Angkatan Darat. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyelahgunaan wewenang atas jabatan Dudung Abdurrahman sebagai KSAD. Koni juga menanyakan sikap negarawan Dudung sebagai Jenderal Bintang 4. Sebab sebagai KSAD, Dudung pastinya tahu koridor hukum dan jalur untuk menindak atau memperlakukan pernyataan dari Fendi Simbolon. Dudung Sambungkoni bisa langsung datang melaporkan Fendi ke Mahkamah Kehormatan Dewan tanpa harus memerintahkan prajuritnya untuk menyikapi pernyataan Fendi. Sebelumnya, video Jenderal Dudung memerintahkan prajurit TNI Angkatan Darat mengecam pernyataan Fendi Simbolon viral di media sosial. Dalam video viral tersebut, tampak Dudung melakukan video konferensi dengan jajarannya. Di sebelah Dudung ada wakil KSAD Legend TNI Agus Subianto. Ia meminta jajarannya untuk tidak diam. Dudung juga menyinggung para perwira yang diam saja terhadap pernyataan Fendi membuat Fendi merasa benar. Kepala Staff TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meminta semua perwira tinggi di TNI Angkatan Darat tak perlu takut kepada Komisi 1 DPR. Dudung menggaris bawahi. Salah satu anggota Komisi 1 DPR yang tak perlu ditakuti adalah Fendi Simbolon. Hal itu merupakan dampak dari kritik yang disampaikan oleh anggota DPR fraksi PDI Perjuangan atau PDIP tersebut saat rapat kerja pada 5 September 2022 lalu di gedung DPR Senayan. Saat itu, selain mengkritik adanya hubungan tak harmonis antara Panglima TNI dengan KSAD, Fendi juga menyentil kelakuan personen TNI yang mirip gerombolan. Bahkan kelakuannya dinilai melebih ormas. Akibatnya, Dudung pun tersinggung. Ia merasa kritik yang disampaikan oleh Fendi berlebihan. Dudung lantas melakukan rapat setelah virtual dengan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dalam rapat tersebut, ia meminta agar perwira tinggi TNI Angkatan Darat ikut menyatakan protes secara terbuka kepada Fendi. Selama ini, Komisi I menjadi mitra dari Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan TNI, termasuk TNI Angkatan Darat. Lalu, apa komentar Komisi I terkait pernyataan Dudung di rapat virtual itu? Pertama, anggota Komisi I menyerahkan ke Presiden untuk menegur KSAD. Anggota Komisi I, DPR, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sukanta, menyarankan agar persoalan tersebut diserahkan kepada Presiden Jokowi atau Jokowi Dodo. Jokowi melantik Dudung sebagai KSAD pada 17 November 2021 lalu. Upacara pelantikannya dilakukan bersamaan dengan pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Di sisi lain, anggota Komisi I lainnya dari Fraksi Partai Golkar, Bobi Rizaldi, mengatakan Dudung kerap membuat polemik. Bobi mengamati hal tersebut sejak sebelum Dudung naik pangkat menjadi Jenderal dan menjabat KSAD. Kedua, KSAD Dudung perintahkan Prajurit TNI Angkatan Darat untuk menyatakan protes kepada Fendi Simbolon. Di dalam video berisi rapat yang diduga bocor itu, Dudung sempat terdengar memberikan instruksi kepada para perwira tinggi di TNI Angkatan Darat agar ikut bergerak memprotes pernyataan Fendi. Bahkan, Dudung menyarankan agar perwira TNI ikut mengerahkan organisasi forum komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri atau FKPPI. Ia mendorong agar para perwira tinggi tidak perlu takut untuk menyuarakan protes terhadap Fendi lantaran. Khawatir bakal dicopot dari jabatan dan pangkatnya. Para perwira di TNI Angkatan Darat, kata Dudung, bisa belajar dari dirinya. Pangkat dan jabatan yang mengatur itu kusti Allah, bukan siapapun. Jadi gak usah takut, kata dia. Ketiga, TNI Angkatan Darat Bantah pernah keluarkan instruksi buat video protes terhadap Fendi Simbolon. KSAD Jenderal TNI Dudung, Abdurrahman, memimpin apel gelar pasukan pembantu penegakan protokol kesehatan COVID-19 perbasis komunitas atau ORMAS di J-Expo Kemayaron, Jakarta, Senin 14 September 2022. Sementara melalui Kepala Dinas Penerangan Brigjen Hamim Tohari, TNI Angkatan Darat membantah video protes yang disampaikan oleh para prajurit karena ada instruksi dari KSAD Jenderal Dudung. Yang menduga hal itu dilakukan para prajurit sebagai reaksi spontan mereka atas pernyataan Fendi Simbolon yang dinilai merendahkan TNI sebagai sebuah institusi. Jika benar ada video protes, Hamim menilai hal itu sah-sah saja dilakukan terlebih. Saat ini siapapun dapat menyampaikan apapun yang dirasakannya ke sejumlah platform media sosial. Mungkin saja itu terjadi sebagai reaksi spontan, bukan cuma dari prajurit, bahkan dari masyarakat juga atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan. Ucap dia mengakhiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!